Terima kasih Bagi kami yang ada di PKUB Kecamatan itu sangat positif sekali karena disitu akan terjemah di dalam satu kesadaran bagaimana kita semua ini bisa merajut persatuan dan kesatuan di dalam kebenikan itu dan itu adalah merupakan tugas rokok daripada PKUB Kecamatan. Karena itu kalau ini diselenggarakan sesering mungkin saya kira untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya radikalisme, hal yang sifatnya ekstremisme, yang sifatnya eksklusifisme di dalam pemahana agama itu lama-lama akan tereliminir. Sekali lagi saya mengharap dari teman-teman LSM ini untuk sesering mungkin mengandalkan kegiatan ini dari kelompok-kelompok tertentu, Dari wanita, dari pemuda, dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama itu lama-lama akan terbangun sebuah pemahaman agama terutama yang sifatnya model. Dan pemahaman agama yang sifatnya model itu adalah perlu pembiasaan, perlu sosialisasi, perlu perkembangan, perlu satu pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin. Harapan daripada pertemuan yang seperti ini adalah ke depan di lingkungan kita, di wilayah Ngrogo terutama, Itu adalah yang sifatnya ekstremisme, pemahaman agama yang sifatnya eksklusifisme, yang itu semua adalah merupakan sumber daripada atau penyebab daripada radikalisme, Itu akan bisa bilang bahkan, dan antik kata itu masih ada embryo di wilayah Ngrogo terutama, Ini adalah membuat satu penghalang daripada kita bisa membangun wilayah ini secara kompensi. Karena bagaimanapun keyakinan agama, keyakinan satu alian kepercayaan, yang sifatnya itu eksklusifisme, Itu adalah kemahaman sumber daripada masyarakat yang sifatnya kita bisa membangun wilayah ini secara kompensi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!